Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Kembali lagi bersama Om Seno Di channel Senopati All Shop Kali ini Om Seno ingin berbagi tips cara menggunakan media tanam yang baru Di sini tampak ada spagnumos baru Dukti dari barunya ini masih terpres Ini kan namanya masih terpres Beda lagi kalau yang sudah suir Ini masih baru Di online shopnya Om Senopati juga ada tuh Spagnumos yang modelnya eceran yang sudah om suir-suir juga masih ada Itu tandanya masih baru loh ya Suir-suirannya itu masih ada Suiran kasar Seperti ini nih Seperti kayak gini Suiran kasar namanya Suiran kasar ini menanjakan Kalau spagnumos itu masih baru belum dipakai Soalnya ada beberapa dari mungkin penjual ya Ada yang menjualnya dengan kualitas yang lebih rendah juga ada Tergantung kalian maunya yang seperti apa Biasanya sih harga itu membawa rupa ya Nah di sini Om Seno ingin berbagi tips cara Bagaimana ya Cara mencuci spagnumos baru yang baru datang Karena kemarin banyak dari pembeli yang minta Contoh cara merendam media tanam yang baru datang gitu ya Nah di sini Om Seno akan contohkan Pastikan air yang Anda gunakan adalah air bertedas rendah ya Ini adalah air hujan Ini adalah air hujan yang akan digunakan untuk merendam Bentar Nah seperti ini saja Om Seno akan contohkan beberapa diantaranya ya Nah ini Sepagnumos ini Harus dimasukkan dulu ke air Seperti ini dulu ya Kalau bisa sih udah disuir-suir dulu kayak gini Biar mudah Nah ini disuir-suir aja Nah kalau ada kotoran seperti ini tuh Biar buang saja Ini biasanya itu serat dari Sepagnumos ini Nah buang saja seperti ini Eman-eman guys dimasukkan Nah begini ya Masukkan dicuci Direndam-rendam Biasanya ada yang tanya Om kok terkadang ada orang yang pakai Air panas dulu sih Biar apa gitu ya Gunanya memakai air panas itu biasanya digunakan saat kita ingin menyemai sebuah biji gitu ya Gunanya untuk apa? Gunanya untuk agar tidak gampang tumbuh jamur Biasanya kan kalau pakai Sepagnumos itu ada jamur yang hijau-hijau itu Yang kayak lumut-lumut itu Nah itu biasanya kan akan mengganggu dari biji yang akan kita tanam Nah Kegunanya juga diantaranya untuk memaksimalkan Memaksimalkan daya Daya cambah dari biji yang akan kita semai gitu ya Nah kita peras-peras seperti ini Lakukan sampai berapa kali om Biasanya saya ada yang tanya Direndam sampai berapa menit om Kalau mau direndam berapa menitnya itu tergantung dari jumlah spagnumos yang akan kita pakai Kalau ini kan jumlahnya sedikit ya ini ya Ini jumlahnya sedikit Nah kalau jumlah sedikitnya gini langsung saja seperti ini saja Dicemek-cemek ini ya namanya ya Maaf ya Bahasanya itu bahasa rada-rada Aneh gitu ya Bahasa sehari-hari Nah seperti ini Nah dicuci-cuci Sampai tiga kali ya kalau bisa ya Ini kan baru cucian pertama Kalau Oh ya tadi berapa menit ya om Rendamnya Kalau yang dalam jumlah besar Kalau dalam jumlah besar mungkin ya Perlu waktu 5-10 menitan lah Biar air itu meresap semuanya berdalam ini Ini ya Kelihatan kan Nah kelihatan Nah Ketakan sini dulu Om akan mengganti airnya ya Ini kan baru cucian pertama Nah Seperti ini Ini airnya buang saja Ambil air lagi Om biasanya sih Dapetin air hujannya gimana Kalau om seno sih Biasanya dapetin air hujannya itu Ya cukup menalangi dari Air yang tertumpah dari atap gitu loh Seperti itu saja Tidak usah takut Itu Udah tercampur debu atau tidak Itu tidak perlu takut Yang penting airnya itu Air hujan Kalau tidak Air ro Kalau tidak lagi ya Air tetesan AC Kalau tidak lagi ya Air kemasan itu yang Cleo itu loh Nah Itu Ini terendaman kedua ya Jadi kayak gini terus Nah Gunanya untuk apa om Terendamanya gini Ada yang bilang sih Untuk menghilangkan zat paninnya Zat panin ini Biasanya sih terdapat di Kokopit Kokopit itu adalah Dari serabut kelapa Biasanya Kalau ini kan dari Dari moss ya ini ya Dari moss beda lagi Ya mungkin untuk menghilangkan zat paninnya ya Dalam artian agar tidak Mengganggu pertumbuhan dari tanaman Yang akan kita tanam dengan media ini Nah Ini kayak gini lagi Cukup Ini adalah cucian kedua Cucian kedua ya ini ya Sebar Akan diganti lagi Cucuian ketiga Om kalau semua makita Mencucinya cukup Satu kali Atau tidak apa-apa Ya tidak apa-apa Tidak bakalan mengganggu Yang terlalu berlebih juga sih Tapi kan ini untuk Demi keamanan Demi keamanan Tanaman tercinta kita Kita ambil air lagi Apa harus om Nyuci nya tiga kali Ya kalau Saya pribadi sih ya Tidak Mewajibkan harus Tiga kali ya Cukup Satu sampai dua Tidak masalah Tapi kan biasanya ada yang Bilang Tiga kali lebih baik Gitu ya Oke Ini tiga kali nih Ini tiga kali Ini Ini ya Tiga kali ya Nah Nah Neman-Neman guys Sayang Ini Masih ada lagi nih Sayang sekali ini Kalau dibuang Ya udah Setelah ini Masih sudah bisa digunakan Bisa Anda campur Dengan media tanam Perlet ya Ya Bisa-bisa dicampur Dengan perlet Bisa dicampur Dengan Pumis Itu Batu apung Bisa juga Tapi biasanya Kalau Om Seno sih Makenya itu Pakai perlet 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 juga bisa Itu apa namanya Mencegah tumbuhnya Jamur-jamur Nakal ya Nah ini Juga Dibilang juga Bisa dapat Mengawetkan media tanam ini Jadi Set dari Dari perlet ini kan Fungsinya itu Sebenarnya untuk Membuat media tanam Menjadi poros ya Menjadi Tidak padat Di samping itu juga Untuk menjaga Tumbuhnya jamur Simbolnya jamur ya Nah ini Ini sudah bisa digunakan Ya Nah ini sudah bisa digunakan Seperti itu ya Kawan-kawan Ini ada Ada Apa namanya Anakan Mirabilis Di semai dari Biji ya ini ya Semai dari Biji Barangkali ada yang minat Silahkan Silahkan Cek di Tokopedia Om Seno Atau di Shopee Om Seno Kalau di Tokopedia itu Namanya Senopati Pakai Iye ya Kalau di Shopee itu Namanya Senopati Carnivora Ya Nih Kalau kemarin Ini ada semai Semai Mirabilis Strip Sama Nepenthes Raflesiana Ini adalah Biji-biji Ini adalah Biji-biji Tuh Tidak Tidak Bentar Saya ambilkan Nih Anak Cek di Biji Itu semai Kapan Om Semai Apanya Ini ya Sekarang Itu Tanggal 6 Berarti Itu Semai Tanggal 2 hari Yang lalu Berarti Tanggal 4 Ini adalah Semai Tanggal 4 Ya Berapa lama om bisa Sprout Kurang lebih kalau Kantong semar seperti ini Antara 2-3 bulan Baru bisa keluar Itunya namanya Kecambahnya Mungkin sekian Video kali ini Om Sena akan berbagi Tips lagi di video-video Selanjutnya Terus pantau video om ya Jangan lupa subscribe Dan dukung selalu Channel dari Senopati All Shop Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh